Taukah kamu, sebagian besar tisu toilet yang digunakan sehari-hari terbuat dari kertas daur ulang? Selain mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan, penggunaan kertas daur ulang juga membantu mengurangi penebangan pohon secara besar-besaran. Dengan teknologi modern, limbah kertas dapat diolah kembali menjadi tisu berkualitas tinggi yang lembut dan aman digunakan. Hal ini menjadikan tisu toilet sebagai contoh nyata bagaimana produk sehari-hari bisa mendukung keberlanjutan lingkungan tanpa mengorbankan kenyamanan. Beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Jerman, Tiongkok, dan Jepang menjadi pemain utama dalam produksi tisu toilet berbahan kertas daur ulang. Pabrik-pabrik di negara tersebut menggunakan teknologi canggih untuk memastikan kualitas tisu yang dihasilkan tetap unggul. Pada video kali ini, Requesa Produksi akan mengajak kalian melihat bagaimana tumpukan kertas bekas bisa berubah menjadi gulungan tisu toilet yang siap digunakan di rumah-rumah. Terima kasih telah menonton! Tisu toilet memiliki peran penting dalam budaya Eropa dan Amerika, menjadi bagian tak terpisahkan dari kebersihan sehari-hari. Sejarah singkat bermula pada tahun 1857 ketika seorang pengusaha Amerika memperkenalkan therapeutic paper sebagai alternatif lebih nyaman dibanding daun, koran, atau tongkol jagung yang digunakan sebelumnya. Seiring waktu, inovasi berkembang dan pada tahun 1890 tisu toilet berbentuk gulungan mulai diproduksi. Hingga kini, tisu toilet bukan hanya produk esensial tetapi juga simbol modernitas dan standar kebersihan dalam kehidupan masyarakat barat. Proses pembuatan tisu toilet modern dimulai dari pengumpulan kertas bekas. Kertas-kertas ini dikumpulkan dari berbagai tempat seperti perkantoran, sekolah, dan pusat daur ulang sebelum akhirnya diangkut ke pabrik pengolahan. Di pabrik, bal-bal kertas bekas dipilah dan disiapkan untuk melalui proses daur ulang. Melalui tahapan ini, kertas yang tidak terpakai akan diubah menjadi bahan baku utama tisu toilet yang lembut dan ramah lingkungan. Memberikan kehidupan baru pada limbah yang sebelumnya dianggap tak berguna. Berikutnya, bal-bal kertas dijatuhkan ke dalam mesin pulper, yaitu tangki besar dengan pengaduk seperti yang ada pada mesin cuci. Mesin ini mencampurkan kertas dengan air hangat selama sekitar 10 menit, dan mengubah kertas bekas ini menjadi pulp atau bubur kertas sambil menyaring potongan logam dan plastik yang masih terbawa. Setelah itu, tinta pada kertas harus dihilangkan. Sistem penghilangan tinta akan menyuntikkan udara ke dalam pulp, dan partikel tinta akan menempel pada gelembung udara dan naik ke permukaan. Sistem ini kemudian mengikis busa tersebut sehingga meninggalkan pulp yang bebas tinta. Selanjutnya, pulp melewati serangkaian roll yang memeras air. Proses ini membuat pulp yang basah mengering dan memungkinkan penyerapan bahan kimia untuk proses pemutihan. Pisau berputar memotong pulp kembali agar siap untuk diputihkan, dengan detail proses yang menjadi rahasia dagang perusahaan. Pemutian mengubah warna abu-abu pulp menjadi putih murni. Perusahaan mengklaim bahwa proses ini dilakukan tanpa menggunakan klorin atau bahan kimia berbahaya lainnya. Kemudian, pulp basah disebarkan di atas layar datar yang melewati pengering panas. Dalam waktu kurang dari 1 detik, pulp berubah menjadi kertas halus setebal hanya 0,1 mm. Setiap gulungan besar dapat menyimpan panjang 75 km kertas. Gulungan ini kemudian dimasukkan ke mesin dengan roll yang mencetak pola. Ada macam pola dalam tisu toilet tergantung dari pabrik produksi. Pola ini tidak hanya untuk estetis, tetapi juga membuat kertas lebih tebal dan lebih menyerap. Sementara itu, di bagian lain pabrik, produksi terus berjalan. Dua strip karton masing-masing selebar 8 cm dilapisi lem di bagian bawah strip atas. Mesin menggulung kedua strip tersebut secara diagonal menciptakan tabung karton yang terus menerus. Setelah itu, mesin memotong tabung tersebut menjadi panjang 165 cm. Lalu tabung-tabung ini dibawa dengan lift ke zona produksi tisu toilet. Di tahapan selanjutnya, dua gulungan besar kertas mengisi winding mesin. Kedua lembar kertas digabungkan menjadi tisu toilet dua lapis. Kertas kemudian digulung ke tabung karton membentuk gulungan tisu toilet berukuran lebar. Ketika gulungan penuh, pisau otomatis memotong kertas dan penggulungan dilanjutkan pada gulungan berikutnya. Mesin juga menutup ujung gulungan dengan lem untuk mencegah terurai. Sementara itu, gergaji bundar memotong gulungan besar menjadi 16 gulungan standar, masing-masing selebar 10,2 cm. Tisu toilet kini siap untuk dikemas. Page ini ditunjukkan untuk penggunaan komersial, jadi setiap gulungan dibungkus secara individual dengan kertas. Untuk penggunaan rumah tangga, tisu toilet dibungkus dengan plastik transparan dengan 230 gulungan per paket. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!